Halo semuanya, di episode kali ini kita akan belajar mengenai osteoporosis. My name is Anita Wijaya and this is my channel. Osteoporosis itu definisinya adalah keadaan tulang di mana dia itu sudah rapuh atau keropos. Umumnya osteoporosis terjadi pada orang tua dan juga lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Umumnya osteoporosis menyerang daerah tulang panggul dan juga area pergelangan, entah itu pergelangan kaki, pergelangan tangan. Jadi waspada untuk orang-orang yang sudah tua atau yang sudah sepuh, ketika habis jatuh itu biasanya rawan patah. Kenapa patah? Karena tulangnya sudah keropos. Secara umum, tulang itu terdiri dari dua penyusun. Yang pertama, kolagen. Fungsi kolagen adalah untuk membuat tulang itu menjadi fleksibel. Contohnya, untuk sendi. Jadi sendi itu kan bisa bergerak. Ada sendi engsel, sendi putar, dan sebagainya. Salah satu pendukungnya adalah karena adanya kolagen, sehingga tulangnya bisa digerakin, bisa fleksibel. Kemudian penyusun yang kedua adalah mineral. Mineral ini fungsinya adalah untuk membuat tulang menjadi kuat. Mineral penyusun tulang yang paling banyak adalah kalsium. Satuan kepadatan tulang itu diukur dengan satuan namanya BMD atau Bone Mass Density. Tadi dijelaskan bahwa osteoporosis lebih umum terjadi pada wanita, khususnya untuk wanita setelah menopos. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena untuk wanita yang lewat masa menoposnya, itu resopsi tulangnya lebih besar daripada formasi tulang. Resopsi di sini penghancuran. Formasi itu pembentukan. Jadi karena penghancurannya lebih cepat daripada pembentukan, maka tulangnya keropos. Kenapa kok bisa resopsinya lebih besar daripada formasinya? Karena pada wanita menopos, jumlah hormon estrogennya berkurang, menurun. Nah, estrogen di sini berfungsi untuk proliferasi tulang, sel tulang. Sehingga kalau estrogennya menurun, maka tulangnya akan lebih cepat dihancurkan daripada dibentuk. Kalau pada laki-laki gimana? Pada laki-laki umumnya dimengaruhi oleh usia, ya kan? Kalau misalnya usianya makin tua, itu cenderung asupan vitamin D dan kalsium yang mereka konsumsi itu menurun. Sehingga menyebabkan tulang itu menjadi keropos karena kekurangan asupan nutrisi itu tadi. Dan yang berikutnya, osteoporosis itu juga sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi obat golongan glukocorticoid. Untuk yang belum tahu obat glukocorticoid itu apa, bisa cek di video yang sebelumnya. Kenapa glukocorticoid itu bisa menyebabkan osteoporosis? Karena obat ini itu menurunkan formasi tulang dengan menurunkan proliferasi tulang. Kemudian, dia itu menyebabkan apoptosis dari osteoblast. Jadi di tulang itu dikenal dengan dua sel, ada osteoblast dan ada osteoklas. Osteoblast ini adalah sel untuk pertumbuhan atau proliferasi sel tulang. Kalau osteoklas, dia itu yang resopsi, dia yang menghancurkan tulang itu. Nah, kemudian yang berikutnya, glukocorticoid itu juga menyebabkan penurunan absopsi kalsium. Sehingga meningkatkan resopsi dari tulang. Oleh karena itu, orang yang menggunakan glukocorticoid, di sini jangka panjang ya, bukan untuk yang jangka pendek. Yang jangka panjang itu beresiko untuk osteoporosis. Cara penegakan diagnosa osteoporosis itu gimana? Kan kita nggak tahu ya kan kerapuhan tulang kita itu seperti apa. Diukurnya dengan namanya ada T-score. Jika nilai T-score-nya dia, men 1 sampai dengan men 2,4, dia itu masih dikatakan osteomalacia atau low bone mass. Belum osteoporosis. Dikatakan osteoporosis ketika T-score-nya di bawah minus 2,5. Nah, itu tadi cara diagnosa dari osteoporosis. Terapi osteoporosis ada dua, terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Yang non-farmakologi itu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang. Jadi lebih baik dilakukan untuk pencegahan. Dan itu caranya adalah olahraga. Olahraga, kemudian konsumsi kalsium, dan juga konsumsi vitamin D. Sesuai dengan dosisnya ya, harus tepat dosis. Jangan berlebihan juga, nanti tidak baik. Nah, kalau terapi farmakologi, itu yang pertama kita akan bahas mengenai anti-resopsi. Jadi, obatnya digolongkan ke dalam anti-resopsi, yaitu untuk meningkatkan bone density dan juga untuk mencegah perombakan dari tulang itu sendiri. Ada macam-macam. Yang pertama, bisa konsumsi kalsium. Kalsium itu fungsinya untuk meningkatkan BMD, bone mass density. Karena tadi kalsium adalah penyusun utama dari tulang. Jadi, kalau misalnya kayak gini. Depo kalsium terbesar di dalam tubuh itu selain di tulang, adalah di gigi. Gigi kita itu banyak sekali mengandung kalsium. Jadi, kalau misalnya tubuh itu kekurangan kalsium, dia akan ngerombak, dia akan ngambil. Ngambil dari mana? Dari tulang. Nah, kalau misalnya dari tulangnya udah nggak ada, nanti dia juga bisa ngambil dari gigi. Jadi, giginya keropos, tulangnya juga keropos. Nah, itu. Efek samping yang sering terjadi ketika seseorang konsumsi suplemen kalsium itu adalah konstipasi atau susah buang air besar. Terapi anti-resopsi yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini fungsinya, dia itu membantu absopsi kalsium di saluran cerna. Jadi, dia itu bukan penyusun tulang, tapi dia membantu agar absopsi kalsium di saluran cerna itu menjadi optimal. Kolongan yang ketiga adalah bifosfonat. Bifosfonat ini merupakan first line untuk terapi osteoporosis. Saat ini dia itu masih first line. Kenapa dia bisa first line? Karena dia itu menurunkan jumlah osteoklas. Osteoklas tadi adalah sel yang untuk merombak tulang, sehingga tulangnya tidak dihancurkan kalau jumlah osteoklasnya rendah. Kemudian dia juga bisa meningkatkan BMD, karena tadi osteoklasnya jumlahnya rendah. Namun ada masalah untuk obat ini. Obat ini itu absopsinya sangat jelek. Ya kan? Karena absopsinya dia jelek, maka cara minum obatnya ribet untuk bisa mengoptimalkan dia terabsopsi dengan baik. Yang pertama, dia itu harus diminumnya pakai air putih. Nggak boleh pakai jus, nggak boleh pakai teh, pakai kopi, pakai susu, nggak boleh. Jadi harus dengan air putih. Karena minum obat ini bersamaan dengan minuman-minuman tadi, bisa saja mempengaruhi absopsi obatnya. Berkaitan dengan tadi, dia juga diminum harus dalam keadaan perut kosong. Agar absopsinya menjadi optimal. Karena kalau ada makanan, nanti absopsinya menjadi turun. Kemudian, posisi pasien yang minum obat ini itu harus tegak. Badannya itu harus tegak, entah dia bisa duduk atau berdiri. Dan posisi ini dijaga selama 30-60 menit setelah orang itu minum obat. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi absopsinya jelek. Sehingga cara minum obatnya harus diatur. Bifosfonat ini dikontraindikasikan untuk orang yang punya GFR atau Clearance Creatinin kurang dari 30. Kenapa? Karena nanti akan beresiko untuk akumulasi obat. GFR, kondisi GFR kurang dari 30 ini juga pasien CKD ya kan. Chronic Intendesis. Oleh karena itu, kalau ingin menggunakan bifosfonat untuk pasien-pasien seperti ini, biasanya butuh untuk adjust dose. Oke, sekian dulu episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you.